Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa pati subscribe Terus di nyalain loncengnya Dan juga di like videonya oke Terima kasih Welcome back to the your art channel ya guys Balik lagi bersama aku Ardian Dan pada kesempatan kali ini Tepatnya di pagi hari ini Aku melanggu ke rumah salah satu temen aku ya Yakni dia yang punya gliders yang usianya 5 tahun Yang waktu itu sempat aku posting juga Jadi Ini tuh sebenernya hal yang urgent ya guys ya Hal yang gak diduga-duga terjadi Jadi dia tuh ada gliders yang ekornya tuh nyaris buntung ya guys ya Nyaris buntung seperti bisa kalian lihat Nah seperti itu kondisinya Jadi aku rencananya mau kesana Dan mau coba kasihin obat juga ya Buat glidersnya Dan tentunya kita bakal coba shoot juga Biar kalian semua tau gimana prosesinya Dan kayak gimana kondisi terbaru dari glidersnya guys Dan obatnya tuh seperti yang aku pernah rekomendasiin juga ya guys Yakni merek Die Da Yao Jing Namanya sih bukan mereknya yang kayak gini Bentuknya kalian bisa lihat Dan aku merekomendasiin ini karena memang ampuh ya Dan bikin cepet kering Dan informasi terakhir yang aku dapetin itu Itu tuh penyebabnya gara-gara Sempet ketarik sama kandang sebelah atau kandang lain guys Jadi itu pentingnya kita menjaga jarak antar kandang dari gliders Kemudian setelah itu terjadi sama dia sendiri digerogoti gitu ya Malah diputusin gitu kata temen aku ya guys ya Kata si Akmal ya temen aku Jadi kayak dia putusin dan itu mungkin wajar ya Gara-gara dia kesakitan dan gatel tentunya luka kayak gitu Jadi memang perlu segera diobati Jadi ini caranya aku bakal langsung kesana Dan kita lihat kondisi ini Dan kita langsung tangani guys Semoga masih bisa terselamatkan Dan bisa kembali sembuh Walaupun kondisinya mungkin tidak akan utuh guys ya Jadi temen-temen yang singcong Kita langsung let's go aja untuk menuju ke TKP Let's go Oke guys ya Ini ternyata kondisi lukanya yang terbaru guys Jadi dia tuh udah putus ya guys Dari foto yang sebelumnya Udah putus ya Jadi ini kita coba lap ya Kita coba lap pake tisu yang basah Buat bikin kering dulu ya Gara-gara kita gak ada alkohol ya disini ya Dan kalo pake alkohol juga takutnya Dia malah menjerit ya guys Dan ternyata ini tuh dia lagi gendong joy guys Jadi untungnya mungkin gara-gara joynya udah cukup dewasa ya Jadi joynya ini gak jadi korban gitu Abis dicakar Awalnya kayak dicakar doang ya Dicakar sama kanang sebelah Cuman dia malah jadi menggerogot ekornya sendiri guys Jadi ini kita udah bawa obatnya juga guys Mungkin mau udah Wah masih ada ya Ada bekas kayak nanah gitu ya Ini mungkin kayak kita harus emang bener-bener besiin dulu Secara utuh si bekas bukanya ini Halalnya ada kayak nanahnya gitu guys Ini guys dia indukan betina guys Semoga ya bisa sehat lah Kita udah coba lap pake tisu yang basah Kita coba keringin lagi dulu Biar steril lah yang pasti ya Jadi ini sih guys lokasinya ya Jadi kandangnya tuh disini nih Waktu itu kandangnya disini emang disini? Enggak Oh enggak Di atas ini Di atas ini Oh terus kayaknya tertarik gitu ya Iya sih soalnya ini kan nanahnya kecil Jadi ekornya bisa Mempul keluar gitu Iya sih Mempul keluar terus kayaknya sama yang ini nih Ya bukan-bukan Awalnya kadangnya tuh yang ini yang gede Iya Nah sebelahnya yang ini nih Oh dia tuh awalnya ditaruh disini Terus pindahin lah kesini Oh i see i see Berarti dia awalnya disini sebelah anaknya ini Iya Oh iya sih Kurang juga waktu itu Karena ada yang buka anaknya Joy dirijek itu Gara-gara sebelahan sih Sampai ditarik itu Iya sih Ya udah Udah coba kita keringin ya Terus Sekarang Ini pakenya sih Mending ditotol di tisu dulu sih Nah baru tempelin kesana Biar enggak terlalu wadidau gitu Ini guys kondisinya guys Ekornya Ini kejadiannya sebenarnya kemarin sih Tuh ya Kita udah sempet keringin Dan kayaknya udah better sih Sekarangnya dibandingin kemarin Enggak terlalu Tersiksa ya Aduh Kasian sih Ini si Obatnya ya Obatnya kita coba Ini guys ya Obatnya guys Ini kita coba nih udah Ini udah oke Kita coba sih Tersikin dulu kepalanya ya Ini mungkin tisu-nya kayak ini Kita tetesin guys Cuman biasanya abis ditetes Orang kayak langsung dikenain gitu sih Soalnya keringin cepet gitu Nanti isu ini Nah udah deh Langsung coba di Digituin aja mah Ditempelin Biar cepet Nah gitu Semoga ya Keringin Sampai kena semua permukaannya Oke Kurang gak kira-kira Kurang deh Kurang deh Oh biar Terus apa Jangan gak Keburu kering di Tisu Kita obatin Kayak gitu Oke Sabar 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 Ini soalnya efek obatnya tuh Emang lumayan gitu guys Soalnya Katanya sih ya Ini kan sebenernya obat orang guys Jadi kalo kita Coba di orang tuh Perih banget gitulah Cuman emang Recovery-nya cepet guys Iya Itu agak lukanya juga banyak Lukanya tuh bakas cakar Kalau misalkan Awalnya kayak Sebenernya cakar dikit Tapi efeknya malah jadi Panjang gitu kan Ini kayaknya Gara-gara stress sih Abis dicakar Mungkin gara-gara Sampai ngerawat joy juga Jadi dia Lebih Apa ya Lebih stress lah Dibandingin dia Kalau misalkan sendiri Biasanya Atau kurang Atau mending coba tetesin disana Soalnya kayak Kayak kurang gitu Iya sih Kita coba langsung tetesin kali Soalnya takut Takut Kurang gitu kan Nah ini guys Kita tahan ya Terus kita coba tetesin Sebelah ya Ini udah oke sih kayaknya Udah full Lap lagi nanti Atau beginiin aja Atau tiup-tiup aja Kita lap dikit-dikit guys Nah itu udah full Udah full ketempel Bagusnya juga Sebenernya obatnya ini Kayak cepet kering gitu ya Jadi Pas dia jilat-jilat juga Istilahnya kayak udah kering lah Gak terlalu gimana-gimana Eh kenapa bukan Aduh-aduh Udah Badannya masuk Oke lah Semoga Dia cepet Nah Udah lah ya Udah Udah oke sih Kita recover Kita tutup lagi Dan ternyata dia Gak krebing lah ya Jadi mungkin Ditahan ya Sakit nih Eh joy-nya mana tadi Nih guys Dan untungnya juga Si SG-nya ini Jinak ya guys ya Dia gak Kelimpungan ya Jadi Nih guys Untung dia juga Gak Gak beringas ya guys Jinak lah Jadi prosesi Pengobatannya tuh Gampang ya Gak susah ya Nih guys Nih ya Untungnya dia jinak Jadi gampang Prosesnya Semoga cepet kering ya Dan juga Bisa Kembali Pulih Kalau segini sih Harusnya sih Ini ekornya masih bisa tumbuh ya guys Semoga guys Soalnya gak Iya sih Semoga Soalnya gak terlalu Gak dalam Tinggal kulit Gak kayak tinggal tulang Yang kayak foto kemarin itu loh Kan kalau itu kayak Emang udah Gak bisa tumbuh gitu Kalau yang itu Kalau ini tuh Masih ada harapan lah Masih bisa Buat tumbuh lah Ya walaupun nanti Tumbuhnya Ekornya bakal tetep pendek kan Gak akan jadi Panjang lagi Seperti semula Tapi ya Lumayan lah Mungkin deh kita meskin lagi kali Biar dia recovery Untungnya banget nih Gak kena sama Joynya ya Mungkin kalau Joynya masih kecil banget ya Masih baru di bawah sebulan Wah Bisa gak Abis Kayaknya malah jadi Korban gitu kan Si Joynya Tapi alhamdulillah lah Untungnya Masih terflamatkan Huff ya Ada-ada aja Ini tuh kandangnya awalnya Jaraknya segini atau lebih deket Lebih deket awalnya Oh kayak nempel gitu gak sih Kayak cuma dibatah Bataan sama ini doang Oh iya sih Itu terlalu nempel sih Padahal sebenernya Kandang kayak gini tuh Gak akan bisa goyang juga Ya gak bakal Cuman emang gara-gara terlalu deket Ini yang pentingnya Jaraknya di kandang Guys Aduh Ternyata ya Ini pake Pasir zeloit ini Si alas kandang Ini juga bisa jadi option By the way Mungkin kita sekalian nanya Ini sih kondisinya Ini udah mulai terjadi Kawin belum sih? Mereka Sudah pernah kawin Kemarin sama-sama di cek Iya Tapi kayak terasa Dipe gitu Cuman gak masih gak pasti sih Kita coba lagi Kayak ipe sih Bener sih Tapi kayak belum gede gitu ya Jadi kayak belum yakin Iya sih Kayak belum yakin Tapi Ada agak ragu ya Soalnya badannya agak-agak gemuk Sini Sini Tapi ini kayaknya ipe sih guys Soalnya emang kerasa sih ada Tapi emang masih kecil lah Kita nantikan Kondisi selanjutnya aja kali ya Ini si Siapa sih namanya lupa Siapa ya namanya? Si Zuka Si Zuka oh iya Sari-sari lupa guys Udah lama gak dirumah ya Sari-sari lupa namanya Si Zuka Kita nantikan kondisi terbaru Dari si Zuka ya guys ya Udah ipe sih itu kerasa Kayak ada dua sih sebenernya Tapi kita liat lagi lah Nanti pastinya lah Soalnya emang masih kecil banget sih Oke lah Mungkin kayak gitu aja ya guys ya Untuk video perkesempatan kali ini Semoga Kedepannya tidak terjadi Hal-hal kayak gini lagi ya malah Iya Oke kurang lebih sekian aja dari aku Dan juga dari akmal ya guys ya Sampai jumpa di konten selanjutnya Bye-bye